Intro Kita melihat di Bench Persib Bandung Nama Suchonudnum Tetap terregister dalam laga ini Meski dengan kondisi hanya 70% Ya, kita lihat bagaimana prosesi Sampai kemudian bagaimana cucu terkapar di lapangan Ya, dalam peristiwa tadi, Hardiman justru tentu tidak ada dalam skema Karena dia justru mengalami kram Karena tadi yang menghadang atau memblok tendangan Cambry adalah Nova Arianto Betul Ya, drop ball saja tadi Ya, sebenarnya Arema Unggul 1-0 atas UJLC Penampilan yang semakin dasyat ditunjukkan oleh Arema Indonesia Kita lihat kali ini, para pemain dari Persib Bandung berusaha untuk kembali Mengoptimalkan gaya permainan mereka Setelah sempat tertekan oleh tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Persia Mamalan Yang bermain secara holiktivitas Yang memang sedikit menyulitkan bagi Persib Bandung Yang kehilangan seorang Hilton Morera di barisan depan Dan juga belum tampilnya seorang Sicao Nutnuk Yang masih mengambil cedera di bangku cadangan Buat Eka Ramdhani bekerja cukup keras Ya, sejauh ini memang kita belum melihat visi permainan dari Persib Arah permainan, organisasi permainan yang biasanya mereka begitu rapi Begitu terorganisir Kali ini justru mereka lebih sibuk untuk membendung serangan bergelombang dari anak-anak Persima Belum kelihatan memang Ya, dan berasa sekali mereka tanpa seorang Hilton yang kerap merepotkan Dan juga sekaligus merusak konsentrasi belakang lawat Sangat berani kita lihat tadi Nova Arianto bermain dengan Sinta Wecai HtN Hilton Hato Ya, kita bagaimana Renra dan juga Ardyman Tidak diberikan space, tidak diberikan kesempatan sama sekali Para pemain Persib untuk bernafas Ketika mereka menguasai bola di pertahanan Langsung Siswanto Kambri melakukan tekanan Kita lihat bagaimana René Martínez Ya, René Martínez Tampaknya langsung memberikan siku Dan Robby Gaspar Terjatuh dua pemain Brim Dan juga Pierre St. Patrick Terima umpan dari Robby Gaspar Ya, kita lihat dengan cuaca yang sudah mulai diguyur hujan Ini tentu akan memiliki Ya, jelas memang Sebuah situasi yang menguntungkan Buat cucu itu Ya, technical fall Dan situasi yang kedua buat seorang yang cucu Saya pikir para penanggung jawab teknis di Bali Untuk menambah sebuah golnya Dalam sepanjang karirnya bersama dengan Persib Bandung Di mana ia belum mencetak sebuah gol pun di musim ini Eka Ramdani Kembali mengenai pagar Maman Abdul Rahman kali ini Bisa dipotong lagi oleh M.Kambri Dan kali ini sebuah serangan cepat dibangun oleh M.Kambri Notasi yang sangat-sangat jalan Ini dia bagaimana Kamri Tiba-tiba sudah berada dalam area penalti Persib Polisi Suwanto kali ini bersiap-siap Empat berbanding, nol Sepak pojok kedua Apakah ini kembali menjadi sebuah gol? Sebuah sepak pojok berhasil dimanfaatkan oleh Brima Pepito Sanusi Gol ketiga Dan dijadikan 2-0 Persib malah mengunggul atas Persib Bandung di sore hari ini Kita lihat bagaimana Sebuah sepak pojok yang sangat bagus Dan ini dia Sundulan dari seorang Brima Pepito yang praktis Tanpa kawalan sama sekali Begitu mudah Dan begitu akurat Sundulan yang dilepaskan oleh Brima Iya saya juga melihat disini ada peran Sedikit kesalahan dari seorang Kosin Dalam mengantisipasi bola tendangan pojok tadi Seorang keeper ketika keluar dari sarangnya Tentu dia sudah memperhitungkan Apakah bola itu bisa Sebebnya kita berhasilkan dari Cementara yang baik Ser bumi Setabit saya uncommon Sep betul ini Si pekin Dan seperti memberi Pierre Semerpatrick MKBRI kali ini Geron Feliciano Masih Geron Feliciano Geron Feliciano Goal Itulah dia Geron Feliciano Mencetak sebuah gol indah Menjadikan keadaan 3-0 Unggul atas Persib Bandung di sore hari ini Ini dia gol yang indah Gol yang sesekat Memang tidak adanya pengawalan yang begitu rapat Dan ini pertahanan Persib terhadap seorang Geron Yang didahului oleh umpan dari Kambri yang begitu bebas Dan kita lihat tendangan yang memang sulit Untuk bisa dijangka oleh Sinta Wecai Dalam jarak yang saya kira cukup jauh Luar biasa Tidak ada pengawalan Saya kira mencari bukti Bagaimana lemahnya ini pertahanan Persib Dalam melakukan koordinasi Khususnya ketika mereka Budi Zarsono memberikan bola kembali kepada Haryono El Loco Gonzales Haryono tadi Yeah Eli Basari Wasintip memimpin jalan pertandingan Mengakhiri babak pertama 3-0 Terima kasih Selamat menikmati